Beginilah pembongkaran bangunan rumah yang berkali-kali direzir petugas, namun berkali-kali juga kambuh membuka lagi praktek prostitusi. Bangunan yang berada dekat dengan Sungai Tayu dibongkar oleh petugas gabungan dari pemerintah Kejamatan Tayu, Satpol PP, dan TNI Polri Jumat Siang. Praktek prostitusi yang berada di Sempadan Sungai Tayu di desa Sambiroto ini sangat meresahkan warga. Prostitusi tersebut bahkan sudah puluhan tahun beroperasi, dan di tahun 2022 ini akhirnya bisa dibongkar usai dilakukan dialog. Dan ada kesepakatan bangunan prostitusi tersebut akan ditutup perpanen. Bahkan pemilik bangunan bersedia merobohkan bangunan tersebut dengan tenggang waktu 7 hari. Namun hingga waktu yang ditentukan belum dirobohkan oleh pemiliknya. Oleh karena itu, petugas gabungan terpaksa melakukan perobohan paksa. Ketan kali ini adalah menertiban tempat prostitusi atau lokalisasi. Sudah lama, sudah puluh tahun, dan kita harapkan ini selesai di sini. Saya sudah sampaikan pada pemilik, menentikan aktivitas sekaligus. Ini adalah satu bentuk kompeten kami, musbika, COVID-19, dan kita harapkan bangunannya. Yang kita harapkan ini ada 6 kamar, 6 lokal, yang sudah berdiri, sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Karena berbentukannya juga berbentuk. Sementara Kapolsek Tayu Ibtu Aris Pristianto juga mendukung perobohan paksa bangunan yang seringkali menjadi tempat prostitusi tersebut. Pihaknya bersama musbika Tayu sudah memberikan tenggang waktu agar ditutup dan dirobohkan sendiri namun dilanggar oleh pemiliknya. Yang yang disampaikan Pak Jamat, kami dari jajaran keamanan, dari Polsek, dan Pemil, kegiatan hari ini adalah rangkaian terakhir dari tahapan-tahapan yang sudah dilalui oleh jajaran musbika kejamatan Tayu. Mulai dari kita pertama, penangkapan, waktu itu adanya prostitusi, kemudian sudah kita lakukan teguran, lakukan peringatan, kemudian pemilik, kemudian dari pihak desa sudah diundang di kejamatan, lebih sebanyak tiga kali, kemudian yang terakhir dari pemilik sanggup untuk melakukan pembongkaran. Kemudian sudah waktu satu kali tujuh hari, kemudian dari pemilik juga sudah membukar, tapi karena dari pemilik tidak sanggup untuk membiaya lagi, kemudian meminta dari jajaran musbika, diberikan dengan surat penyataan, membantuan dukungan pekerja untuk membantu melakukan pembongkaran tujuh kamar yang kemarin dilakukan untuk prostitusi. Alhamdulillah ini juga mendapat dukungan dari masyarakat, dari tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah kejamatan Tayu ini. Mudah-mudahan prostitusi di wilayah kejamatan Tayu bisa berhenti atau selesai sampai sini dan tidak ada lagi untuk kebaikan anak cucu kita di masa akan datang. Dengan direpokannya bangunan rumah yang menjadi tempat prostitusi ini, maka menunjukkan bahwa di pati tidak ada lagi ruang bagi kemaksiatan terutama prostitusi. Sebelumnya, tempat prostitusi terbesar di pati telah ditutup dan dirobohkan paksa Pemkap Pati.